Manajemen PT Ruwayi Televisi bersilah turahmi dengan pemerintah Kabupaten Sintang selasa 28 Februari. Dalam silah turahmi ini, Ruwayi TV berkomitmen mendukung pemerintah Kabupaten Sintang, terutama dalam hal publikasi kegiatan pembangunan. Wakil Bupati Sintang Melkianus menerima kunjungan silah turahmi manajemen Ruwayi Televisi selasa 28 Februari 2023 di ruang kerjanya. Silah turahmi manajemen Ruwayi TV ini untuk meningkatkan sinergitas kerjasama antara Ruwayi TV dengan Pemkap Sintang agar lebih baik ke depannya. Ruwayi TV berkomitmen mendukung Pemkap Sintang dalam hal publikasi tentang program kerja dan pembangunan yang akan dilakukan maupun yang telah dilakukan oleh Pemkap Sintang. Kami dari manajemen Ruwayi TV menyampaikan terima kasih kepada Pemkap Sintang, khususnya Wakil Bupati Sintang, karena hari ini sudah menerima silah turah kami kami. Pada intinya, WTP mendukung apapun kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sintang dalam kapasitas kita, publikasi, pemerintahan, dan lain-lain. Dan itu juga menyampaikan terima kasih kepada Pemkap Sintang, karena sudah sebagai mitra yang baik selama ini seperti itu. Kita berharap mitra ini juga terus berlanjut ke depannya, karena kita di sini bukan semata-mata mempublikasi apa yang terjadi, namun kita juga Ruwayi TV memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya Kabupaten Sintang. Ini yang paling utama, karena memberikan kecerdasan cara informasi kepada masyarakat itu menjadi tanggung jawab kita sebagai media masyarakat. Sementara itu, Wakil Bupati Sintang Melkianus berharap kerjasama yang telah berjalan antara Pemkap Sintang dengan Ruwayi TV dapat berjalan dengan baik. Ia juga meminta agar media termasuk Ruwayi TV terus memberikan informasi berimbang mengenai hal-hal yang terjadi di Kabupaten Sintang sehingga masyarakat yang berada di pedalaman juga bisa mengetahuinya. Terima kasih dan memberikan apresiasi atas kunjungan dari WPP ke kantor Pemkap Sintang dan tentu selama ini sudah ada kerjasama yang baik antara Ruwayi dengan Pemkap Sintang kita berharap bahwa kerjasama ini bisa berjalan dengan baik dan bisa memberikan informasi-informasi yang baik kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang dan kami berharap Ruwayi juga bisa memberikan informasi memberikan keseimbangan antara apa yang sedang terjadi di Kabupaten Sintang sehingga masyarakat luas yang berada di pedalaman juga tahu atas informasi-informasi yang diberikan oleh Pemkap Sintang. Melkianus juga berharap Ruwayi TV tetap jaya dalam menyajikan informasi-informasi yang baik kepada seluruh masyarakat. Dari Kabupaten Sintang, kontributor Ruwayi TV Trianto mewartakan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.